Tiga kali kalah masing-masing dari Malaysia, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Hari ini timnas Indonesia melawan Vietnam di Bali dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2022 di zona Asia. Merah putih wajib menang selain karena bermain di hadapan publik sendiri juga untuk memutus hasil buruk yang terus diraih skuad Garuda. Timnas Indonesia masih memburu kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2022. Di laga keempat grup G, ujian akan dihadapi Indonesia yang akan menjamu Vietnam di Stadion Iwayang Dipta Gianyar Bali hari Selasa. Tiga kekalan beruntung dengan kepompolan 11 gol akan menjadi pelecut skuad Garuda untuk tampil habis-habisan. Pelatih Simon McMenemy memastikan anak asunya dalam kondisi mental yang baik. Tetangga sesungguhnya masih soal aspek fisik pemain setelah terkuras di laga tandang melawan Uni Emirat Arab. Menjamu Vietnam, Indonesia memiliki bekal positif setelah di lima laga kandang terakhir tak pernah kalah dari The Golden Stars. Namun Vietnam saat ini memiliki laju yang bagus di fase grup. Mereka belum terkalahkan dari dua pertandingan yang dijalani yaitu menang atas Malaysia dan imbang dengan Thailand tanpa kebobolan. Di laga nanti, guna menambal keroposnya lini belakang, McMenemy mendapat amunisi tambahan dengan memainkan back naturalisasi milik persebaya Surabaya Otavio Dutra. Sementara mesin gol Beto Gonçalves yang menjadi salah satu pemain yang paling duas pada pelatih Vietnam, Park Hang-Soo, diharapkan unjuk ketajaman untuk memberikan poin perdana bagi merah putih. Dari Gianyar Bali, lalu Hasanuddin, Metro TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.